Intro Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar alias Caimin mengaku telah menitipkan 8 agenda perubahan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029 Bukan hanya ada PKB Ketika saya bertemu Pak Prabowo Presiden terpilih yang kita sampaikan adalah 8 visi perubahan yang menurut kami dan saya baca statement Pak Prabowo 2 hari yang lalu juga iya gak ada pilihan memang ada sesuatu yang harus dirubah kalau gak berat akses ekonomi menengah ke bawah kalau gak ada perubahan berat perubahan ini kan menurut saya bukan soal kepemimpinan atau keberlanjutan kepemimpinan bukan itu sudah selesai Pilpres sudah selesai perubahan ini adalah kemampuan daya tahan pemerintah di dalam menjawab tantangan ekonomi tantangan sosial tantangan budaya dimana kalau gak ada perubahan saya yakin collapse perubahan-perubahan strategi pembangunan perubahan-perubahan itu untuk mengantisipasi bisnis global mengantisipasi tuntutan masyarakat masyarakat ini semakin kritis tuntutannya besar kalau gak ada perubahan skenario cara kerja ya berat mengantisipasi beras misalnya kalau gak ada perubahan strategi wah collapse kita impor terus ya kita akan ajak berdebat food estate itu memang harus didiskusikan semua semua menyangkut salah satu visi perubahan itu apa menjaga lingkungan hidup itu harus menjadi visi utama dimiliputan Surabaya TV selamat menikmati selamat menikmati